Hai semua, kembali lagi bersama gue Vilo Dan di video kali ini Gue akan menceritakan pengalaman gue Ketika melakukan pembersihan Untuk yang kesekian kalinya Mari Kita mulai Sebelum gue mulai cerita Merah-merah ini Bukan efek lighting Melainkan matahari yang baru muncul Gue sengaja nunggu agak pagi Untuk buat video Karena gue tau ada beberapa sosok disini Yang masih belum terbiasa ketika gue buat video Dan itu membuat gue merasa gak nyaman ketika bercerita Jadi Iya, gue nunggu jam aman Pas sebelum gue tidur Beberapa saat yang lalu Gue dan temen-temen gue Sempat pergi menemui seorang wanita Yang memang dulu Sudah pernah melakukan pembersihan ke gue Mungkin kalau misalnya kalian nonton video gue yang ini Disitu gue ngelakuin pembersihan Untuk mengusir Satu sosok Kuntilanak Yang memang udah ngikutin gue Sejak lama Dan Ya kali ini gue kembali ngelakuin pembersihan Karena Setiap bulannya ya pasti ada aja yang nambah lagi Dan disaat itu yang dibersihin bukan cuma gue Tapi temen-temen gue juga Habis dibersihin masal Disitu ada beberapa temen gue yang memang Percaya Tapi takut Ada juga yang penasaran Tapi gak pernah ngeliat Dan pengen ngeliat Di setelah-setelah pembersihan itu Gue Kok gak salah gue yang terakhir Ya gue yang terakhir dibersihin Temen-temen gue sempet bingung Karena Banyak hal yang tak terduga terjadi disana Pada saat pembersihan Itu sempet temen gue Kepalanya kayak keluar asap warna putih Padahal disana Gak ada yang lagi masak Atau Hal apapun yang bisa memicu munculnya asap gitu Bener-bener Keluar aja dari kepala Dan itu yang ngebuat Temen-temen gue Termasuk gue bingung Kenapa bisa seperti itu Tapi memang kata Ii ini Hal itu Hal yang wajar Karena memang Jika keluar Ya keliatan katanya Dan memang yang ngeliat itu Ramai-ramai yang ngeliat Itu yang ngebuat Gue sama temen-temen gue bingung Kok bisa Dan pembersihan itu dilakuin satu persatu Satu orang itu bisa Makan waktu 5-10 menit Jadi dibersihin 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 Kadang Si iinya ini Setirah dulu Sebelum lanjut ke orang berikutnya Dan memang Dia adalah Orang yang Baik Dalam artian Kemampuannya ini Didapat Dari Adat Dan agama Dan dia tidak memungut Biaya sedikit pun Dan itu membuat Gue Juga percaya sama dia Bahwa memang dia orang yang baik Karena niatan dia cuma membantu Setiap gue datang kesana Dia bantu bersihin Dan sisanya kita Ngobrol Bincang-bincang Yang menurut gue cukup menyenangkan Ya dia memang tujuannya Cuma buat Membantu orang Dan akhirnya Gihiran gue tiba Gue dibersihin Pas gue dibersihin Gue agak gak enak sama dia Karena gue udah tau bahwa Dia pasti akan Merasa lebih lelah Ketika membersihkan gue Dibanding membersihkan Teman-teman gue Karena Yang nempel Banyak Dan pada saat Dibersihin tuh Memang Durasi yang dibutuhkan Buat bersihin gue Sedikit lebih lama Dia bilang Bukannya udah pernah Dibersihin waktu itu Ya Ya memang udah Tapi Ketika yang satu Dibersihkan Ada lagi yang datang Yang satu diusir Ada lagi yang baru Dan saat Gue dibersihin Dia langsung bilang Ini yang nempel Banyak banget Salah satunya Ada sosok Kenduruwo Rambutnya berantakan Badannya besar Bertaring Terus ada satu sosok Wanita Yang agak Menyeramkan juga Nah Ini kalo kalian nonton Video Gue Yang Tentang Penghuni dari rumah Louis Nah Kayaknya yang dimaksud Yang itu Yang itu emang agak Seremin bentuknya Dan Dibilang masih ada Banyak-banyak Perintilan-perintilan Yang ngikutin Intinya banyak lah Makanya dia butuh Waktu untuk bersihin Lalu Cerita bagian Seremnya itu Bukan pas Pembersihannya Sebenernya Tapi karena temen-temen Gue penasaran Temen-temen gue Pengen Coba Melihat Atau Merasakan Akhirnya Si Ini Atau tante ini Bantuin temen-temen gue Untuk Bisa merasakan Sementara Gue gak ngerti Dia ngapain Tapi kayak semacam Membuka Cakra Atau batin Supaya bisa lebih peka Terhadap Sekitar Yang ada Di ruangan itu Satu persatu Dibukain Gue gak ngerti Pokoknya itu dibukain Sementara doang Dan akhirnya Dari temen-temen gue ini Tiga diantaranya Jadi bisa merasakan Dua Tetap Gak bisa Sedikit pun Enggak Nah disitu juga ada Fendi Fendi juga sempet dibukain Tapi dia gak ngerasain Apa-apa Sedikit pun Tiga temen gue ini Yang lain Yang ngerasain Itu mereka Ngeliatnya macem-macem Ada yang ngeliat Sosok Pocong Ada yang ngeliat Jin Ada yang ngeliat Kunti Tapi pada saat ngeliat Kunti itu Justru Si Ii ini Dan anaknya bingung Ini Kunti Dari mana Seingat dia Gak ada Kunti di rumah itu Seingat dia Jadi memang Cuma untuk Tes kepekaan aja Si Ii nya nanya Kalian liat apa Kalian liat apa aja Dua orang temen gue ini Ngeliat hal yang sama Dia ngeliat Ada satu sosok wanita Rambutnya Panjang berantakan Mukanya hancur Penuh darah Kayak luka-luka Salah satu matanya Bolong Pakaian putih Lecek Agak-agak kotor Ya Mereka bilang Ini bukan dari yang Disini Dia sampe bilang Yang gue liat kok serem banget ya Ya gue dengan gak enak hati Gue bilang Maaf Itu yang ngikutin gue Itu yang waktu itu Udah pernah diusir Sama si Ii ini Dan Memang udah diusir Berkali-kali Kayaknya lima atau enam kali Ada deh Disitu Gue memang dari awal Udah tau bahwa dia Setiap diusir balik lagi Setiap diusir balik lagi Cuma Dia gak seberani dulu Dulu tuh bener-bener yang deket banget Setiap gue diturri ganggu Dipegang Dikiniin Dikiniin Sekarang itu dia udah gak seberani itu Tapi gue Sangat menyadari bahwa dia memang Kembali Dan entah kenapa Udah diusir balik kali-kali loh Di saat orang Di saat yang lain ini udah diusir Udah gak membalik lagi Dia tuh udah gue usir balik kali-kali Dengan berbagai cara Entah itu cara agama dan adat Tapi pada akhirnya balik lagi Yang tadinya gue udah Melupakan keberadaan dia Karena terakhir gue pindah kesini Gue di kosan Gue emang udah liat dia gitu Cuma gue udah melupakan Karena dia udah gak pernah ganggu Dan malam itu Gue kembali inget bahwa Oh iya Masih ada dia Dia ngikutin Tapi gak senempel dulu Makanya gue gak pernah ngeliat Dan gue gak diganggu sama dia lagi Terus langsung si i-nya bilang Udah Jangan dibahas Yang udah lalu Yang udah pergi Yang udah dipuang Jangan dibahas lagi Karena kalo dipikirin Atau Diomongin Malah nanti datang Itu udah benernya Karena Mereka kan termasuk Makhluk yang sensitif ya Ketika kita udah pernah liat sekali Atau kita udah tau siapa dia Hanya dengan kita mikirin Itu tuh kayak Sinyal panggilan bagi mereka Sehingga mereka Hadir disitu Ya memang karena kebetulan Yang temen gue ngeliat Ya akhirnya gue juga jadi keinget Dan kepikiran Temen-temen gue udah yang liat aneh-aneh Ngeliat ada sosok ini Sosok itu Nah disitu ada Temen gue namanya Calvin Calvin ini bahkan Sampai ngeliat Penghuni yang ada di rumahnya Sejauh Itu Jadi Di antara Temen-temen gue ini yang dibuka Dia tuh Meskipun Udah gak konsen Udah gak perlu merem Pas lagi diem begini Dia ngeliat banyak hal Dari yang jin Sampai arwah Orang yang udah meninggal Disitu dia ngeliat ada Anak kecil lompat-lompat Dia ngeliat ada Kuntilanak yang Ikut gue Sampai ngeliat Penghuni yang ada di rumah Itu jauh loh jaraknya Maksud gue Tempat yang berbeda Dan dia langsung bilang Ih ini kok aku Sampai ngerasain Yang ada di rumah ya Ada ini 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 Gue sama temen-temen gue langsung Waduh Gimana nih Habis dibukain Malah jadi pekal banget gitu Ya Bagusnya dia gak takut Itu bagusnya Yaudah setelah berbincang Ngobrol segala macem Pembersihan itu diakhiri dengan Ditutup kembali Semua Dari yang Temen yang gak bisa ngerasain Sama sekali setelah dibuka pun Ikutan ditutup Sampai Calvin dan temen gue Yang ngerasain ini juga ditutup Jadi memang Kayak apa ya Menghilangkan rasa penasaran Dibuka saat itu Merasakan saat itu Setelah itu ditutup kembali Bukan Dengan tujuan Untuk mengganggu Cuma Untuk Meningkatkan Kesadaran Akan Eksistensi mereka Memang kan banyak orang yang Gak percaya Ya simpel Mereka gak percaya Karena mereka gak ngerasain Dan menurut gue itu adalah hal yang wajar Karena kita gak bisa memasakkan Orang percaya Ketika dia belum merasakan Atau melihat secara langsung Dan Lu gak harus percaya Sama seperti Video-video gue Di channel gue Gue bercerita Seperti ini Ya Sebagai sharing aja Tidak ada niatan Untuk memaksakan penonton gue Supaya percaya Sama cerita gue Itu Dan Gue rasa Itu dia Akhir dari video gue kali ini Intinya Singkut-inti tetep Ngikutin gue Mungkin setelah ini Banyak dari antara kalian Yang bakal chat gue Nanya ke gue Minta kontak si I ini Gak akan gue berikan Jadi gak usah minta Karena dia bukan dukun Gue juga bukan dukun Jadi jangan DM Atau email Pemintaan Aneh-aneh Karena Akan gue abaikan Seperti biasa Hanya Jika Kalian menyukai Video gue Silahkan like Dan share Ketemu teman kalian Yang berkemungkinan Menyukai hal-hal Semacam ini Kalian juga bisa Follow gue Di instagram Di At Vilo underscore Sebastian Karena Gue berencana Untuk Membagikan Giveaway Kartu tarot Dan Free tarot reading Gue Vilo Sebastian Pamit undur diri Akhir kata Dare to know Bye